Halo, kembali di Raka Channel Berikut ini, cara melihat riwayat copy paste di handphone Samsung Galaxy M32 dan Samsung Galaxy A14 Atau Samsung Galaxy yang menggunakan One UI 5 atau di bawahnya Dan bagaimana caranya? Langsung saja mulai tutorialnya Oke, langsung saja mulai Pakai apa saja boleh Yang penting bisa mengeluarkan input keyboard Kalau di sini saya akan coba YouTube Lalu di bagian pencarian YouTube di sini Di pencarian Dan ini memunculkan keyboard Untuk menampilkan riwayat copy paste bisa tekan lama di sini Lalu di sini pilih papan clip atau tempel Kalau tempel melihat copy terakhirnya Kalau semuanya pilih papan clip Nah, nanti akan tampil semua di sini Ini adalah riwayat copy paste yang sudah pernah dilakukan sebelum-sebelumnya Jadi kelihatan di sini ya semuanya ya Apa saja yang di copy, apa saja yang di paste ya Oke, cara lain juga bisa Dari WhatsApp juga bisa Yang penting muncul keyboard seperti ini Kalau sudah muncul keyboard seperti ini Pilih yang ini ya Tanda seperti ini Nah, ini dia Kalian bisa lihat tandanya ya Ini saya ulang lagi Lalu saya coba tandai Oke, kalau tidak bisa tandai keyboardnya hilang Nah, ini dia Muncul seperti ini Kalau tidak ada menu ini Pilih titik 3 Lalu cari di sini ya Pasti ada di sini Oke Kalau seandainya Toolbar ini tidak ada Yang di atas di sini tidak ada Maka kalian harus mengaktifkannya terlebih dahulu Supaya muncul ya Jadi Kalau sudah muncul tinggal pencet di sini Papan clipnya semuanya akan kelihatan Hasil copy paste Atau hasil copynya terakhir akan kelihatan Nah, untuk menampilkan menu toolbar tadi Kalian masuk di menu pengaturan Lalu di pengaturan pencarian di sini Kalian ketik saja bahasa Lalu di sini akan muncul beberapa menu bahasa Pilih yang paling atas Lalu di sini bisa pilih pengaturan keyboard Samsung Atau daftar keyboard Samsung sama saja Lalu di sini nanti kalian pilih keyboard Samsung Setelah itu kalian pilih toolbar keyboard Oke Setelah itu aktifkan Lalu pasti akan muncul menu seperti ini Oke Jadi dari sini juga bisa Nah, ini dia Riwayat copy paste-nya akan tampil Oke Saya rasa seperti itu penjelasannya Kalau kurang jelas tanyakan saja di kolom komentar Tutorial lainnya cek di deskripsi Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!